Ada orang sholat 60 tahun Tidak ada satupun sholatnya yang diterima Karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustaz Salman Irji'ila sholatika fa'innaka lam tusalli Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah Sahabat itu pun mengulangi sholatnya Irji'ila sholatika fa'innaka lam tusalli Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah Sahabat itu pun mengulangi sholatnya Irji'ila sholatika fa'innaka lam tusalli Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah Dia pun mengulangi sholatnya Tiga kali dia ulang Akhirnya setelah dia ulang tiga kali Gimana yang benar itu ya Rasulullah Kata Nabi Hatta tatma'innaka raki'an Kalau kau ruku Ruku'nya tumakninah Makna tumakninah dua Yang pertama ada tempo tenggat waktunya Seminim-minim-minimnya ruku' Satu kali tasbih Subhana Rabbiyal Azimi wa bihabdih Walaupun satu Tapi dibaca Itu ada tumakninahnya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihabdih Kenapa orang sholat gak ada tumakninahnya Seperti pohon bambu di tepi sungai Ditiup angin Karena gak dibaca di murah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Terus ditanya Kenapa kau sholat cepat betul Maaf Nama saya Valentino Rossi Pembalap Pemuda berbadan gelap Yang kedua Kenapa tidak ada tumakninah Tidak benar Ruku'nya Kalau diletakkan bejana Di atas Tidak tumpah airnya Di agak-agak Demikian Jangan terlalu tunduk ke bawah Seperti kambing lapar Dapat rumput Jangan mendongak ke atas Seperti kuda jantan Melihat kuda betina Apalagi kuda liang Maka dia harus Di agak-agak Dikira-kira Jadi makna tumakninah dua Gerakannya Dan waktunya Allahu Akbar Subhana Rabbi Al-Azim Subhana Rabbi Al-Azim Tidak terlalu menunduk ke bawah Tidak terlalu mendongak Jangan rukuknya mendongak Lalu kemudian sujud Hatta tatumainna Tatumainna sajidan Kalau engkau sujud Sujudnya juga tumaknina Ujung kaki Dua Ujung lutut Dua Tapak tangan Dua Kening Satu Tidak ada orang keningnya dua Nempel ke bawah Ini kening Apakah idung juga wajib disentuhkan Kening ke lantai Wajib Idung Mustahab Dianjurkan Yang paling bagus Idung Cuman beda kita dengan orang Arab Orang Arab itu gak terlalu terpaksa Kena dia Kita memang agak kita paksakan Mohon maaf Yang pesek jangan tersinggung Ini saya cerita tentang saya Jadi masalah hidung Kena itu Mustahab Dianjurkan Bagaimana kalau orang pakai peci Sampai keningnya tertutup Ada orang pakai peci Makanya sebagian orang Kadang kalau mau sholat Dinaikannya ke atas Supaya menempel ke bawah Abdalnya demikian Bagaimana kalau ada orang Keningnya tertutup Maka sesungguhnya Kain pada bagian tubuh Yang menutupi Tidak membatalkan sholat Mana dalilnya Karena ada seorang sahabat nabi Sedang sholat Dia ambil ujung jubahnya Dia tutupkan ke atas pasir Karena dia tidak mau Keningnya menempel ke pasir Karena panas Teri Gak ada sejadah Sholat dia Pas mau sujud Ujung jubahnya Dia sujud di atas Itu dalil boleh menempelkan Ke kain Yang menempel ke badan Tapi kurang abdal Yang abdal adalah Menyentuh Begitu yang diajarkan nabi Kenapa orang bisa Tasbihnya itu cepat sekali Karena tidak diucapkan di mulut Kalau diucapkan di mulut Pasti peran Subhanallah 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 Tasbih kita pelan itu Karena diucapkan Subhanallah Subhanallah Jadi kalau ada Bapak ibu lihat Ada orang cepat sekali Itu kan Nggak diucapkan Subhanallah 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 Nggak diucapkan Bahkan kata Sheikh Ali Jum'ah Itu pakai Nafas Membantu Lebih khusyuk Diucapkan Walaupun Salat suhr dan asap Pakai nafas Dan di ucapkan Apakah Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabab Ibn Al Ya Khabab Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak Dari mana kamu tahu? Bittira bile ayatih Aku lihat jenggot Nabi bergoyang Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak Ini ada orang solat mulutnya yang gak bergerak sama sekali Matanya aja yang bergerak Solat apa ya? Ini pertanyaan sederhana Tapi mengkoreksi lagi solat kita Yang tidak benar solatnya karena tidak membaca Dibaca Dibaca Itu artinya membaca Sedangkan orang yang baca mulutnya gak bergerak Itu namanya mutola Itu beda dalam bahasa Arab Kalau bergerak membaca Makanya Kiraatul Fatihah Membaca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak sah Mari kita jaga solat kita lagi insya Allah Jangan menjadi pencuri-pencuri solat Bagaimana pencuri solat? Karena tidak lengkap rukunnya Syarat-syaratnya Menurut pandangan ulama fikir Ada orang sekarang ketika ditanya Kamu solatnya kok cepat sekali gak lengkap Yang penting hati kita Ini orang tidak belajar fikir Gak ngaji Dan orang seperti ini Tidak ada di Bima Dulu pernah ada Tapi dulu hanya ninggal Tidak ada di Bima